Yang tidak diketahui Wan Jianyi adalah bahwa selama kurun waktu ini, Lin Suan telah menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mendetoksifikasi Raja Bijak ini. Dan sebagai rasa terima kasih, masing-masing Raja Bijak ini memberikan sejumlah besar harta surgawi. Bahkan ada beberapa wawasan dan pengalaman dari Raja Bijak. Keuntungan Lin Suan selama periode waktu ini juga sangat mengerikan. Kartu trufnya menjadi semakin banyak. Bahkan wawasan Dau Agung yang diajarkan secara pribadi oleh Raja Bijak tidak ada bandingannya dengan yang lain. Tentu saja, hal-hal ini hanya terjadi di Jadepol, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pada saat ini, tiga aliran cahaya terbang dari kehampaan. Kemudian, sejumlah besar energi menyebar ke segala arah. Banyak sekali orang yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit, lalu berseru satu demi satu. Mereka melihat tiga sosok muncul di langit. Seseorang berkata bahwa mereka adalah para jenius kota suci. Tidak, orang di tengah adalah Lin Suan, kaisar pusat di masa lalu. Seperti yang diduga, seorang jenius yang tak tertandingi juga telah datang. Semua orang terkesiap. Ada yang berseru, ada yang iri, dan ada yang memancarkan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Di langit, Lin Suan dan dua orang lainnya tiba dan melihat sekeliling. Dia juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Dia tidak menyangka bahwa tanah hampa ini akan menarik begitu banyak ahli. Mari kita cari tempat dulu. Lin Suan menatap puncak gunung di depannya. Tempat itu sangat dekat dengan tanah hampa. Maka ia melambaikan tangannya dan memimpin mereka bertiga terbang maju dengan cepat. Dalam sekejap, mereka mendarat di puncak gunung itu. Namun, pada saat ini, terdengar tawa dingin. Pergilah, tempat ini milik kita. Suara itu dingin dan tanpa ampun saat menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Siapakah yang berani memprovokasi ketiga orang jenius ini saat ini? Di belakang mereka bertiga berdiri tiga raksasa. Lin Suan mengerutkan kening, dan wajah King Xian, R. dan Guan Chang Hai juga menjadi gelap. Mereka menoleh untuk melihat. Di depan mereka, kekosongan terbelah, dan beberapa orang berjalan keluar. Berjalan di depan adalah seorang pria yang sangat tampan. Dia mengenakan jubah tau, tatapan matanya tajam, dan tubuhnya membawa kekuatan spasial yang sangat kuat. Kami, Raskuno, sudah terpikat dengan tempat ini. Jadi, kalian bertiga, enyahlah. Raskuno. Orang-orang dari klan Kaisar. Banyak orang tercengang saat mendengar ini. Awalnya, mereka mengira bahwa orang itu adalah orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Raskuno adalah klan Kaisar Agung. Fondasi dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Terlebih lagi, pihak lain mengembangkan kemampuan ilahi spasial. Sungguh mengerikan klan ini. Sekarang setelah mereka keluar, mereka ingin menduduki puncak gunung ini secara paksa. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan dan dua orang lainnya, mereka tidak akan mampu menahannya. Beranikah kau menegur kami? Apa kau sudah lelah hidup? Pada saat ini, Guan Changhai berbicara dengan dingin. Ada kilatan dingin di matanya. Siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Bertindak gegabuh. Orang-orang di barisan depan juga mulai tertawa. Beranikah kau menantang Raskuno kami? Ku rasa kau lah yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Enyahlah, atau aku akan kirim kalian semua ke neraka. Setelah berkata demikian, orang-orang itu memancarkan hukum luar angkasa yang amat mengerikan, meliputi sebagian dunia. Hal ini menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Itu terlalu mengerikan. Setiap orang dari mereka adalah ahli atribut luar angkasa. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang pada saat yang sama, tidak ada yang akan mampu menahannya. Faktanya, dia akan dibuang kekehampaan tanpa harus bertarung. Apakah ini kemampuan ilahi spasial lagi? Guan Changhai mengerutkan kening. Dia tidak asing dengan hal ini karena Gu Feng terkenal di alam astral kedua saat itu. Hanya saja dia tidak menyangka keluarga Gu Feng lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Setiap orang di sini akan menjadi jenius tingkat atas di alam astral kedua. Tapi kenapa, dia juga bukan orang lemah? Oleh karena itu, katanya, saya sudah lama ingin melihat seberapa kuat klan Kaisar. Hari ini, saya akan memimpin dan tersenyum. Guan Changhai mendengus dingin saat hukum air di tubuhnya terus meletus. Gelombang yang mengerikan menyapu ke segala arah, mengubah langit di sekitarnya menjadi lautan. Wajah orang-orang di sekitar berubah. Tidak mungkin, kan, apakah orang ini benar-benar akan menyerang ras kuno? Terjadi ledakan. Sebuah telapak tangan begelombang beterbangan bagaikan seekor naga laut yang melonjak di antara langit dan bumi. Bertindak sembrono. Pria dari keluarga Gu di sisi lain juga mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, retakan besar terbuka saat dia menyerbu ke arah gelombang itu. Keduanya langsung terlibat dalam pertempuran besar. Hukum yang mengerikan melanda sembilan surga. Di antara langit dan bumi, hukum air yang mengerikan menyebar. Hukum luar angkasa yang mengerikan itu luas dan perkasa. Untuk sesaat, keduanya seimbang. Baiklah. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Nak, jika kau bawa orang-orang dari kuil, kau tetap bisa bertarung denganku. Tapi sekarang, hanya bertiga saja, kau terlihat sangat lemah. Mendengar ini, Guan Changhai berhenti dan menoleh untuk melihat. Lin Xuan dan Gu Feng juga menoleh. Jadi itu kamu. Mata Lin Xuan berseri-seri dengan cahaya dingin yang menusuk. Pihak lainnya tidak lain adalah Gu Feng. Keluarga Gu, sungguh mengagumkan. Namun, saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan saya. Kecuali semua ahli keluarga Gu keluar. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hukum ruang keluarga Gu sangat mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Namun, ia memiliki jiwa pedang naga agung dan dapat menembus kehampaan. Karena itu, dia tidak takut sama sekali. Benarkah? Begitu percaya diri, Anda ingin menambahkan paviliun 10 ribu pedang saya? Suara lain terdengar. Segera setelah itu, Wan Jianyi berjalan mendekat dengan paviliun 10 ribu pedang. Pedang Ki meluap dari tubuh mereka dan jarang mencapai sembilan surga, membuat kulit kepala semua orang kesemutan. Ahli pedang Dao yang mengerikan itu bergabung dengan keluarga Gu. Tampaknya meskipun Lin Xuan memiliki kuil di belakangnya, dia masih dalam bahaya. Kin Sianer dan Guan Changhai mengerutkan kening. Kali ini, hanya mereka bertiga yang datang, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang. Lagi pula, orang-orang ini tampaknya membawa cukup banyak ahli. Mereka takut bahwa mereka benar-benar dalam bahaya. Lin Xuan, di sisi lain, tertawa. Siapa aku saat itu? Jadi itu kamu. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Kau bukan lawanku sebelumnya, dan aku khawatir kau juga bukan lawanku sekarang. Merasakan senyum mengejek Lin Xuan, pupil mata Wan Jianyi mengecil dan wajahnya menjadi luar biasa ganas. Nak, aku pernah kalah darimu sebelumnya, tapi memangnya kenapa? Aku tidak lagi sama seperti dulu. Apakah kamu sungguh berpikir bahwa aku tidak dapat mengalahkanmu sekarang? Dia melangkah maju dan pedang Ki yang mengerikan langsung meledak. Sebuah retakan besar muncul antara langit dan bumi, seolah-olah seluruh dunia terbelah. Nak, kalau sekarang kau mau bermusuhan dengan kami, aku khawatir kalian bertiga akan diasingkan seketika itu juga. Oleh karena itu, saya menyarankan anda untuk bersikap bijaksana. Gu Feng mencibir seolah kemenangan ada di tangannya. Apakah kalian benar-benar mengira bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit orang di antara kalian? Lin Xuan juga tertawa. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku pikir kau tidak berani memulai perang denganku dengan mudah. 4.362 Itu memang benar. Lin Xuan tahu bahwa meskipun jumlah mereka sedikit, masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Terutama kekuatannya. Selama kurun waktu ini, dia telah mendapatkan manfaat dari penyembuhan Raja Sage, yang menyebabkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Karena itu, dia tidak takut kepada orang-orang tersebut. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa keluarga Gu tidak berani memulai perang dengannya. Lagi pula, ada ahli lain di sekitarnya, yang menatapnya dengan penuh nafsu. Begitu mereka memulai perang, yang lain akan menuai keuntungan. Sangat sederhana, Anda dan saya akan berduel. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, setidaknya sebelum memasuki Voidland, kami tidak akan menyerangmu lagi. Orang yang mengatakan hal ini tentu saja Wan Jianyi. Sekarang setelah dia mengembangkan energi caotik, dia tentu tidak sabar untuk menyerang. Gu Feng tentu saja senang melakukannya. Dia telah mengendalikan Wan Jianyi, jadi dia ingin menggunakan Wan Jianyi untuk menguji level apa yang telah dicapai Lin Xuan. Kamu masih berani menyerangku. Mata Lin Xuan berkedip. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, tetapi karena sudah seperti ini, aku akan menyingkirkanmu sepenuhnya hari ini. Lin Xuan menatap ke depan, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di matanya. Jelas, meskipun Wan Jianyi tidak sebaik dia, dia jelas ahli dalam ilmu pedang. Dia tidak ingin Wan Jianyi terus berkembang seperti ini. Nak, kau akan menyesali ini. Aku akan membuatmu menderita seratus kali lebih banyak. Mata Wan Jianyi memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan pada saat berikutnya, auranya meledak. Hal itu menyebabkan kekosongan antara langit dan bumi hancur berkeping-keping. Orang-orang di puncak gunung sekitar menyipitkan mata mereka. Menarik, dia tidak menyangka akan melihat pertempuran seperti itu bahkan sebelum memasuki Voight Land. Di puncak gunung, Santo Al-Kaid memandang ke depan, dan cahaya misterius berkelebat di matanya. Dia bergumam, Lin Xuan, aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah bertahun-tahun. Biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang telah kau peroleh di jalan kuno berbintang. Meskipun Santo Al-Kaid tidak termasuk dalam lima pahlawan, kekuatannya memang tak terduga. Tidak seorang pun yang berani meremehkannya. Karena itu, dia sangat tertarik pada Lin Xuan sekarang. Nak, besiaplah untuk mati. Di depan, Wan Jianyi melangkah maju, dan aura pedang yang agung menyapu ke segala arah bagai badai. Aura itu menyebabkan ekspresi para jenius di sekitarnya berubah. Pedang ki orang ini mengerikan. Bahkan para ahli dari generasi tua pun mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa pihak lain memang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Lin Xuan. Lin Xuan menyipitkan matanya saat merasakan pedang ki keluar dari tubuh lawannya. Apakah kekuatannya meningkat lagi? Tidak heran dia berani menyerangku. Harus dikatakan bahwa orang ini memang seorang jenius di bidang pedang dao. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, api ilahi sembilan matahari meledak dari tubuhnya. Dia seperti dewa perang matahari, menyapu sembilan surga. Aura mengerikan itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari Lin Woody, kaisar pusat yang legendaris, kekuatannya benar-benar kuat. Wan Jianyi secara alami tahu betapa kuatnya Lin Xuan, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan Tentousan Swords Return to Origin serta formasi susunan yang kuat. Formasi pedang pemadam roh. Deretan pedang yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, yang mampu menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Lin Xuan seperti dewa perang matahari yang tak tertandingi. Tinjunya terbuka lebar, menyapu ke segala arah. Dengan satu serangan, segel penguasa manusia turun dari langit dan menghantam langsung ke arah susunan pedang pemusnahan. Terlalu kuat. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Ledakan. Serangan itu bagaikan telapak tangan dewa. Susunan pedang pemusnahan langsung hancur, dan Wan Jianyi juga terpental, wajahnya sedikit dingin. Lin Xuan berkata, Hanya ini yang kau punya. Aku bahkan tidak perlu melihatmu. Jika Anda memiliki kartu truf lainnya, keluarkan saja. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki peluang menang sama sekali. Dasar bocah nakal, kau cukup sombong. Tapi apakah kau benar-benar berpikir aku tidak punya kartu truf? Cahaya yang sangat dingin muncul di mata Wan Jianyi. Dia tidak menyangka bahwa selama kurun waktu ini, kekuatan pihak lain juga menjadi lebih kuat. Tapi lalu kenapa? Kali ini, dia telah mengolah kicau otik. Pada saat berikutnya, dia meraum dengan marah, dan aura yang sangat menakutkan muncul di tubuhnya. Lalu, cahaya pedang terbang keluar, naik dan turun. Di atasnya, kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Sebenarnya ada aura primal chaos di atasnya. Ini. Orang-orang di sekitar menatap cahaya pedang di langit, lalu ekspresi mereka berubah serius. Banyak ahli dari generasi yang lebih tua terkesiap. Ya Tuhan, mengapa aku merasakan aura primal chaos di atasnya? Benar sekali, itu memang aura primal chaos. Mungkinkah cahaya pedang ini adalah cahaya pedang primal chaos? Teriakan kaget terdengar. Di puncak gunung di kejauhan, orang-orang keluarga gue menampakkan senyum dingin. Lin Suan ini pasti sudah mati kali ini. Wan Jianyi telah mengolah cahaya pedang kekacauan primal. Kekuatan pedang dao itu tak tertandingi. Aku tidak percaya bocah itu bisa menangkisnya. Di puncak gunung lainnya, Putra Suci Al-Kaid juga terkejut. Cahaya kekacauan primal. Dia tidak menyangka bahwa penduduk kota suci akan memiliki hubungan dengan tanah suci segala awal. Mereka bahkan membudidayakan cahaya kekacauan primal. Menarik. Seseorang di sampingnya bertanya, Putra Suci, apakah ini berarti Lin Suan akan dikalahkan? Putra Suci Al-Kaid memang mengatakan bahwa hal itu tidak pasti. Jangan lupa bahwa fondasinya juga sangat kuat. Oleh karena itu, mari kita tunggu dan lihat bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Meskipun dia berkata begitu, tatapannya masih tertuju pada Lin Suan. Jelas, dia lebih peduli pada Lin Suan. Di depannya, setelah Wan Jianyi menampilkan cahaya pedang kekacauan primal, dia menghadap ke langit dan tertawa. Bagaimana? Bocah nakal, kau lihat kartu trufku, kan? Ini adalah cahaya pedang yang dibentuk oleh aura primal chaos. Kekuatan yang mampu membelah langit dan bumi. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Cahaya kekacauan primal. Lin Suan mengerutkan kening. Dari kelihatannya, Wan Jianyi seharusnya pergi ke tanah suci segala awal. Dia tahu bahwa Wan Jianyi telah mengembangkan sedikit cahaya pedang kekacauan primal. Namun, kekuatannya tidak ada bandingannya dengan yang sekarang. Dengan kata lain, Wan Jianyi telah mengolah cahaya pedang kekacauan primal selama ini. Tanah suci segala permulaan. Tampaknya Gu Feng telah membantunya. Lagipula, akan sangat sulit bagi Wan Jianyi untuk memasuki tanah suci semua awal sendirian. Namun, akan berbeda jika dia mendapat bantuan dari klan kaisar besar. Meski cahaya pedang kekacauan primal sangat kuat, Wan Jianyi tidak mempedulikannya. Oleh karena itu, dia masih memiliki pandangan jijik di matanya. Ketika melihat pemandangan ini, Wan Jianyi sangat marah. Sialan, bocah, ekspresi macam apa itu? Apa kau pikir kau yang sekarang mampu melawanku? Wan Jianyi sangat marah. Membunuh. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang kekacauan primal bersemi dengan cahaya yang tak tertandingi. Kemudian, pedang itu menebas ke depan. Langit dan bumi seketika terbelah. Serangan ini sangat kuat, bahkan mungkin Holy Venerate tahap akhir pun tidak akan mampu menahannya. Hem. Lin Suan mendengus dingin. Sepuluh pedang mutlak terbang keluar dan membentuk pedang dewa. Detik berikutnya, sinar dingin menusuk keluar dari matanya saat dia mengayunkan pedangnya ke langit. 4363 Ledakan. 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 Kedua cahaya pedang itu beradu di langit bagaikan pedang dewa. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang di sekitarnya juga mundur dengan panik. Mereka berdua terlalu kuat. Dia benar-benar memblokirnya. Ketika orang-orang dari keluarga Gu melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu menghalangi cahaya pedang caotik. Wan Jianyi juga mengerutkan kening. Dia meraung dan cahaya pedang kekacauan meledak lagi. Sepertinya dia ingin menekannya sepenuhnya. Namun, kekuatan sepuluh pedang kepunahan juga tak tertandingi. Pedang itu memiliki prinsip pedang yang sangat kuat yang dapat menyapu segalanya. Tidak mungkin untuk mematahkan pedang suci seperti itu. Namun, mata Wan Jianyi tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Pergilah ke neraka, anak kecil. Tiga buah labu botol hitam terbang keluar dari cincin pegangannya. Labu itu retak terbuka dan kicautik di dalamnya menyebar, langsung menyelimuti dirinya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil orang-orang di sekitarnya mengecil. Mengapa masih ada ki kekacauan primal? Dan sepertinya itu bukan milik Wan Jianyi. Sialan, ini bukan kekuatannya. Apa yang dia lakukan terlalu hina? Kinsianer dan Wan Jianyi mendengus. Namun, ketika keluarga Gu mendengarnya, mereka mencibir. Tercelah, Anda sungguh naif. Ini juga semacam kartu truf. Gunakan jika Anda memiliki kemampuan. Antara langit dan bumi, ki cautik yang mengerikan semuanya diserap oleh Wan Jianyi. Di sisi lain, pedang cautik bahkan lebih mengerikan. Wan Jianyi tersenyum bangga. Dia yakin bahwa dengan kartu truf seperti itu, Lin Suan pasti tidak akan bisa menghentikannya. Hari ini adalah hari untuk membalas dendamnya. Ledakan. Pedang cautik meledak dengan kekuatan lagi dan menyerang dengan cepat. Cahaya pedang yang mengerikan memenuhi langit. Seolah-olah ribuan bintang telah jatuh dan menebas. Dengan bunyi, krek, sepuluh pedang kepunahan pun patah. Oh tidak, Lin Suan dalam bahaya. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka semua berseru. Jika sepuluh pedang kepunahan itu patah, Lin Suan pasti akan mati. Lin Suan. Guan Changhai dan Kinsianer juga berseru. Mata mereka dipenuhi kecemasan. Namun, pada saat ini, Lin Suan sangat tenang. Dengan bantuan eksternal. Jadi apa? Aura yang sangat mengerikan meledak dari matanya saat dia melepaskan teknik pernafasan naga. Pada saat yang sama, naga itu meraum di dalam tubuhnya. Jiwa naga yang mengaum keluar, dan sepuluh pedang tertinggi yang patah meledak dengan kekuatan sekali lagi. Kemudian, sebilah pedang melesat bagaikan seekor naga suci, meraum di antara langit dan bumi. Dia menebas ke depan. Ia berbenturan dengan pedang kekacauan primal sekali lagi. Energi yang menggemparkan bumi memenuhi udara, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Sialan, kuat sekali. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah Lin Suan akan kalah? Bagaimana dia masih bisa melawan? Beberapa orang terkejut. Namun, orang-orang seperti Gu Feng, Putra Suci Al-Kaid, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Tatapan mereka berubah menjadi pelangi ilahi, yang menembus segalanya. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengecil. Sialan, bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Gu Feng menjadi sangat jelek. Itu karena dia melihat sebuah sosok terbang mundur dan kembali lagi. Ini adalah Wan Jianyi. Pada saat ini, Wan Jianyi terlempar sambil memuntahkan darah. Retakan-retakan terlihat di sekujur tubuhnya. Pedang kekacauan di tangannya juga meredup, terbelah dua di tengah. Yang lain pun melihatnya dan langsung berteriak kaget. Tidak mungkin, Wan Jianyi benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pedang kekacauan yang begitu mengerikan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Suan. Apa sebenarnya yang digunakan Lin Suan tadi? Semua orang terkejut. Para ahli dari Tanah Suci Cahaya bergoyang juga tercengang. Tidak mungkin, kan, apakah orang ini benar-benar menang? Di depan, Putra Suci Al-Kaid memandang pemandangan ini dengan mata berkedip-kedip. Seperti yang diharapkan, kekuatan tempurnya sungguh kuat. Dia akan menjadi lawan yang sulit di masa depan. Tampaknya segala sesuatunya sesuai harapannya. Wajah Wan Jianyi pucat. Kepercayaan dirinya hancur lagi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pedang kekacauan yang sekuat itu tidak dapat mengalahkannya. Sial, aku tidak percaya. Dia berdiri dan meraung ke langit. Namun, Lin Suan menebas lagi, langsung membelahnya menjadi dua. Kabut darah memenuhi udara, dan aura kekacauan hancur total. Tidak, Wan Jianyi benar-benar ketakutan. Namun, antara langit dan bumi, sebuah retakan besar langsung menyelamatkan Wan Jianyi. Gu Feng berjalan keluar dan berkata dengan suara berat, Nak, berhenti. Bersama kami di sini, kau bisa melupakan rencana membunuhnya. Lin Suan mengerutkan kening. Aku tidak tahu mengapa kamu menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Namun, dia sudah kalah dua kali dariku. Dia sama sekali tidak bisa mengancamku. Mulai sekarang, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut di mataku. Berengsek. Di sisi lain kehampaan, Wan Jianyi telah menemukan tubuhnya. Mendengar ini, dia memuntahkan setegup darah lagi. Memang, kalah dari Lin Suan dua kali membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Lin Suan tidak peduli pada Wan Jianyi. Menurutnya, Wan Jianyi tidak berbeda dengan seekor semut. Dia menatap Gu Feng. Pertarungan di antara kita belum berakhir. Mengapa kita tidak melakukan pertarungan yang menentukan hari ini? Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Tidak mungkin, apakah anak ini akan bertarung dengan jenius teratas dari keluarga Kaisar Agung. Orang-orang dari keluarga Gu juga marah. Nak, apakah kau sedang mencari kematian? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau melawan kami? Hukum spasial yang tak berujung muncul di tubuh mereka. Banyak celah spasial muncul di sekitar Lin Suan, ingin menelannya. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menghancurkan semua celah spasial. Dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang dapat mengganggunya. Kalian semut bukan tandinganku. Cepatlah pergi. Gu Feng, apakah kamu berani bertarung? Bagaimana itu mungkin? Apakah hukum spasial kita efektif terhadap mereka? Orang-orang dari keluarga Gu tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Perlu diketahui bahwa orang-orang dengan level yang sama bahkan tidak dapat menangkis satu serangan mereka. Bahkan para ahli tingkat akhir tidak dapat menangkis serangan ini sama sekali. Namun sekarang, Lin Suan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya ki pedangnya? Ekspresi Gu Feng juga menjadi sangat dingin. Apakah menurutmu aku benar-benar takut padamu? Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertengkar denganmu. Tunggu sampai aku memasuki kehampaan dan mendapatkan apa yang aku inginkan. Saat itulah kamu akan mati. Setelah mengatakan itu, Gu Feng berbalik dan berjalan menuju belakang. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran yang mengejutkan itu tidak terjadi. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa mereka berdua tidak akan bergerak semudah itu. Karena jika salah satu di antara mereka kalah, maka akan berdampak besar pada hati Dao seseorang. Tepat saat Gu Feng kembali ke puncak gunung, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari kehampaan di depannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang yang keluar? Semua orang di sekitar terbelalak lebar. Lalu mereka melihat ke dalam satu per satu. Suara langkah kaki itu semakin keras. Kemudian, kerumunan itu melihat tiga sosok keluar. Mereka berdiri di tepi kehampaan. Ketiga orang ini bersikap dingin, seakan-akan mereka memandang rendah segala hal. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Di antara mereka, seorang pria dari keluarga Gu keluar dan mengepalkan tangannya. Bolehkah saya bertanya kapan kami bisa masuk? Siapa kamu? Orang di depan bertanya dengan dingin. 4.364 Keluarga Gu berkata, kita berada di klan kuno para leluhur. Begitu dia mengatakan itu, tiga orang di depannya terkejut. Jadi, kamu dari klan Kaisar. Kamu bisa masuk. Namun, hanya tiga orang yang bisa masuk. Hanya tiga orang. Pria dari keluarga Gu mengerutkan kening. Namun, Gu Feng berkata, baiklah, tiga. Kemudian dia menatap kedua orang itu dan berkata, kalian berdua, ikuti aku. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Status dan bakat mereka di keluarga Gu sangat luar biasa, sehingga mereka memenuhi syarat untuk masuk bersama Gu Feng. Gu Feng berkata, kalian berdua tunggu di sini, atau kalian bisa kembali. Kemudian, Gu Feng menatap Wan Jianyi dan berkata dengan dingin, sembuhkan lukamu dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin mereka berdua maju dan segera memasuki kehampaan. Melihat hilangnya ketiga sosok itu, orang-orang di puncak gunung sekitar semuanya menaruh pandangan dingin. Bahkan ada yang berkata, kami dari tempat suci empat simbol dan ingin masuk untuk menonton. Namun, sosok di depan berkata dengan dingin, maaf, jumlah orang hari ini sudah penuh. Silakan datang lagi lain kali. Apa, sudah penuh? Orang-orang dari tempat suci empat simbol tercengang. Di sisi lain, orang-orang dari tanah suci lainnya dan bahkan kota suci semuanya angkat bicara. Namun, semuanya ditolak. Jumlah orangnya benar-benar penuh kali ini. Saya harap Anda tidak akan mempersulit kami. Sosok dalam kehampaan itu berkata dengan dingin. Santo, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari Waffering Light Secret Ground melakukan hal yang sama. Mereka mengerutkan kening. Sang Santo Cahaya yang bergoyang berkata, kalian tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihatnya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Melihat kejadian itu, warga sekitar pun berhenti berbicara. Mereka melihat ke depan. Itu adalah Waffering Light Saint. Apakah dia akan bergerak? Dia mungkin ingin memasuki kehampaan. Lin Suan juga menoleh. Apakah itu dia? Dia juga mengingat dengan jelas tentang Waffering Light Saint. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Dia adalah lawan yang sangat sulit. Di depan, sosok dalam kehampaan juga mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tuhan, silakan tinggal. Saya sudah sangat sopan kepada Anda. Jika Anda masih ingin masuk, jangan salahkan kami karena menyerang. Ada sedikit kesombongan di mata sosok itu. Seolah-olah dia tidak peduli dengan para jenius di dunia. Orang Suci Al-Qaid maju ke depan. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Dia melambaikannya pelan di depan pihak lainnya. Pupil mata orang itu mengecil. Apa ini? Saat berikutnya, dia menghirup udara dingin, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Putra Suci Al-Qaid memang mengatakan hal itu. Bagaimana itu? Apakah saya memenuhi syarat untuk ikut serta? Anda bisa masuk. Setelah berkata demikian, Wali Al-Qaid menyimpan token itu. Sangat bagus. Sosoknya berkedip lalu menghilang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kuota sudah penuh? Mengapa dia bisa masuk? Kau jelas-jelas berbohong pada kami. Ayo kita masuk bersama. Banyak pakar yang keluar. Di depan, sosok di kehampaan berkata. Apa? Kau ingin bertarung? Dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Orang itu meninju ke depan. Dengan suara keras, beberapa sosok terlempar sambil batuk darah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sekelompok semut, mereka benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Beraninya mereka bersikap begitu kejam di kehampaan. Orang lain mencibir. Ketiganya memandang ke bawah bak dewa. Kami sudah sampaikan bahwa kuota sudah penuh. Semua orang, datanglah lagi lain kali. Jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Ketiganya memiliki senyum menghina di mata mereka. Orang-orang di sekitar terkejut. Beberapa dari mereka tidak percaya dan menyerang lagi. Bahkan ada ahli yang lebih tua yang menyerang dengan tegas. Mereka adalah para holi venerabel tahap akhir, tetapi mereka terpental dan memuntahkan darah hanya dalam satu gerakan. Dalam sekejap, ratusan sosok terlempar. Beberapa dari mereka bahkan batuk darah dan terluka parah. Tubuh mereka meledak. Wajah ketiga sosok di depan juga menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin. Jika ada orang lain yang melanggar, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Niat membunuh yang sangat dingin muncul di tubuh mereka. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Mereka terlalu kuat, baik dalam serangan satu lawan satu maupun serangan kelompok. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Kekuatan ketiga orang ini sungguh terlalu kuat. Kekosongan ini terlalu ajaib. Kekosongan ini bahkan bisa menghasilkan ahli-ahli terbaik. Apa yang terjadi? Kekosongan ini terlalu aneh. Mengapa saya merasa mereka jauh lebih kuat dari kita? Kin Sianer dan Guan Changhai mengerutkan kening. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Mengapa ada orang di kehampaan? Ketiga orang ini jelas hidup dalam kehampaan. Namun, seharusnya tidak demikian. Menurut kakak seniornya, Raja Suci yang tak tertandingi, ini adalah tanah abadi. Waktu tidak mengalir, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup? Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka semua bergabung? Mungkin mereka masih punya kesempatan. Namun, pada saat ini, sosok yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan memprovokasi mereka. Identitas mereka sangat tidak biasa. Jika kita semua bekerja sama, kita mungkin bisa masuk, tetapi itu akan menyebabkan banyak masalah. Apakah identitas orang-orang ini begitu mengerikan? Begitu banyak ahli dari tanah suci yang bergabung tidak dapat melawan mereka. Tampaknya mereka hanya bisa menonton dari luar. Semua orang mendesah. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Namun, pada saat ini, Lin Suan keluar. Dia bertekad untuk mendapatkan kekosongan ini. Bagaimana dia bisa kembali hanya karena itu? Karena itu, dia berjalan maju. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Qin Xianer dan Buan Changhai pun tercengang. Mereka tidak yakin bisa mengalahkan orang di depan. Tiga orang di depannya menatapnya dengan jijik. Bagaimana mungkin orang-orang di luar bisa menandingi mereka? Namun, tiba-tiba mereka mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa ada orang lain yang berjalan dengan gegabuh. Nak, apakah kau tidak mengerti apa yang kukatakan tadi? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Lin Suan berkata sambil berjalan. Aku harus memasuki kehampaan. Jika kau ingin menyerangku, silakan saja. Jika aku dibunuh olehmu, berarti aku rendahan. Namun, jika aku dapat mengalahkanmu, aku harap kau tidak akan menghentikanku dan membiarkanku masuk. Mendengar ini, tiga orang di depan mencibir. Kau ingin mengalahkan kami, sungguh lelucon. Nak, aku tidak peduli apa identitasmu atau seberapa kuat dirimu di luar sana. Di hadapan kami, bahkan jika kau seekor naga, kau harus berbaring. Aku bilang aku akan masuk. Kalau kau ingin menyerangku, silakan saja. Jangan menahan diri. Jika aku terbunuh, berarti aku rendahan. Saat mereka sedang berbicara, Lin Suan sudah tiba di depan mereka bertiga. Sepertinya dia benar-benar ingin lewat. Mencari kematian. Salah satu dari tiga orang itu wajahnya menjadi gelap. Dia mengenakan jubah tau ungu dan berambut pendek. Pada saat ini, ada jejak niat membunuh yang sangat dingin di matanya yang panjang dan sipit. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengulurkan sebuah jari yang bersinar terang. Seolah-olah ada pedang dewa yang menusuknya. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Hukum-hukum besar pun menyebar. Melihat kejadian itu, warga sekitar menjadi ketakutan. Sungguh mengerikan. Sepertinya mereka bertiga telah menahan diri sebelumnya. Sekarang mereka akan membunuh, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Lin Suan dalam bahaya. Ya, sekuat apapun dia, dia bisa mengalahkan para jenius di luar sana. Namun, dia tidak punya peluang menang melawan orang-orang di kehampaan. Beberapa tokoh generasi tua menggelengkan kepala dan mendesah. Dia terlalu gegabuh. Tidak ada gunanya mundur sekarang. Mereka telah mendengar beberapa legenda tentang Voightland. Orang-orang di sana sangat misterius. 4.365 Dengan satu jari, angin dan awan berubah. Qin Xiaener, Guan Changhai, dan yang lainnya tercengang. Wan Jianyi yang berada di belakang terkejut. Lalu, dia mencibir. Ini hebat. Lin Suan tidak tahu apa yang baik untuknya. Serangan ini mungkin bisa menghabisinya. Dengan cara ini, dia bisa membalas dendam secara tidak langsung. Ekspresi Lin Suan berubah serius saat dia merasakan kekuatan itu. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lainnya, auranya terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada cahaya pedang yang kacau. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan tubuh ilahinya secara ekstrim dan menembakkan ki pedang tajam dengan aura jiwa naga. Bunyinya bagaikan seekor naga raksasa yang sedang mengaum. Dentang. Keduanya bertabrakan di udara dan percikan api beterbangan. Kekuatan yang mengguncang bumi hampir membuat orang pingsan. Pupil mata pemuda berambut pendek itu mengecil. Apakah dia menghalanginya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa ratusan ahli bahkan tidak dapat memblokir satupun serangan mereka. Sekarang, orang ini dapat memblokir serangannya. Menarik, tidak heran Anda begitu sombong. Namun, Anda benar-benar membuat saya marah. Jadi, kamu pasti akan mati. Aura yang amat mengerikan menyebar dari tubuhnya, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Pemuda berambut pendek itu membuka kelima jarinya dan membentuk telapak tangan besar, menamparkan ke depan. Pada telapak tangan, terdapat ilusi prasasti surgawi, seakan telah melintasi waktu dan ruang. Semburan tekanan menekan segalanya. Begitu ia muncul, orang-orang di sekitarnya merasakan tulang-tulang mereka seperti mau patah. Bahkan tubuh linsuan pun meraung, seakan-akan ia telah terkena hantaman dahsyat. Huh! Pergilah ke neraka, anak kecil. Pemuda berambut pendek itu mencibir. Mata linsuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Niat pedang yang tajam muncul di tangannya, seolah-olah hendak menembus sembilan langit. Cahaya pedang yang mengejutkan itu berubah menjadi bayangan pedang dan menebas. Ledakan. Dengan satu tebasan, prasasti surgawi terbelah dua. Tak hanya itu, pemuda berambut pendek itu pun terpental sambil menyemburkan darah. Tubuhnya hampir terbelah dua. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Bahkan kedua sahabatnya pun tercengang. Pemuda yang terluka itu membelalakan matanya karena tidak percaya. Saat berikutnya, dia meraung dengan gila. Dasar semut hina, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Aura yang lebih mengerikan muncul dari tubuhnya. Sepertinya dia akan menyerang lagi. Namun, sosok linsuan berkedip dan muncul di depannya dalam sekejap. Lalu, dengan lambayan tangannya, diagram Teji muncul dan menghempaskan pihak lain tersebut. Dengan suara ledakan, area di depannya meledak. Diagram Teji menyelimuti pihak lainnya. Sialan, beraninya kau. Dua temannya yang lain pun tersadar dan meraung dengan gila. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat mempercayainya. Rekan-rekan mereka sebenarnya telah ditekan oleh pihak lain. Bebaskan orang-orang kami dan berlututlah untuk mati. Kami akan membunuhmu dengan cepat. Pada saat yang sama, lepaskan kedua temanmu. Jika tidak, kamu dan kedua temanmu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Hanya kalian berdua, linsuan menoleh sambil menatap dengan pandangan meremehkan. Temanmu ada di tanganku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhnya? Keduanya mencibir. Nak, beranikah kau melakukan itu meskipun kau punya sepuluh nyali? Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Biarkan aku beritahu kau, kami adalah klan penjaga abadi. Kami adalah makhluk yang ditempatkan di dunia ini oleh para dewa. Beraninya kau menyerang kami? Saya khawatir kamu tidak akan mampu bertahan hidup di dunia ini. Keduanya memiliki kesombongan yang tak berujung di mata mereka. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa, ditinggalkan oleh para dewa? Astaga, apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Mereka semua tercengang. Karena konon bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menjadi abadi. Linsuan juga terkejut saat mendengarnya. Mereka memiliki latar belakang yang begitu besar. Tak heran mereka begitu sombong saat menghadapi keluarga Kaisar Agung. Namun, apakah benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini? Dia pun tidak mempercayainya. Jadi dia mendengus dingin. Klan pelindung abadi yang mana? Aku belum pernah mendengarnya. Biarkan aku masuk sekarang dan aku akan melepaskan teman-temanmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Sedikit rasa dingin muncul di mata Linsuan. Kau sedang merayu kematian. Mereka berdua sangat marah. Menyerang. Aura yang sangat mengerikan muncul di tubuh mereka. Mereka siap menyerang. Namun, pada saat ini, aliran cahaya terbang lewat di kejauhan dan mendarat di depan mereka. Lalu, dia melangkah menuju kekosongan di depannya. Orang-orang di sekitar mereka semua tercengang. Siapakah orang ini? Keduanya juga sangat marah. Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Apakah mereka menantang mereka satu demi satu? Tampaknya mereka harus membunuh beberapa dari mereka untuk mengintimidasi mereka. Linsuan pun menoleh untuk melihat dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Itu kamu. Orang yang datang sebenarnya adalah Cao Tian Sheng. Cao Tian Sheng tiba dan menatap Linsuan dengan kaget. Anda benar-benar berani menyerang mereka. Benar, kamu adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Cao Tian Sheng tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah token dan berkata, saya seharusnya memenuhi syarat untuk masuk. Mereka berdua awalnya ingin marah, tetapi begitu melihat token itu, ekspresi mereka berubah. Kemudian mereka menggertakkan gigi dan berkata, masuklah, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan anak ini. Cao Tian Sheng berkata, dia tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkannya. Dia mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menatap Linsuan dan berkata, aku akan menunggumu di dalam. Setelah mengatakan itu, Cao Tian Sheng juga masuk. Orang-orang di sekitar tercengang. Orang lain telah masuk. Apa sebenarnya token yang diambil pihak lain itu? Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang menatap Linsuan lagi. Apakah kamu orang yang ditinggalkan oleh surga? Kamu bahkan kurang memenuhi syarat untuk masuk. Keduanya meraung dan menyerang. Wajah Linsuan menjadi gelap. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia sudah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Dalam hal itu, dia melambaikan diagram Tai Chi dan langsung mengubah orang yang tertekan itu menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia melayangkan pukulan. Dengan keras, dia bertabrakan dengan telapak tangan salah satu dari mereka. Kemudian, sepuluh pedang kepunahan dengan aura jiwa naga meletus dan bertabrakan dengan orang lain. Ledakan. Terjadilah tabrakan dahsyat. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Namun, kekosongan itu sama sekali tidak rusak. Jelas saja, ini adalah tempat yang sangat misterius. Keduanya terlempar. Salah satu dari mereka memuntahkan darah. Wajah orang lainnya dipenuhi teror. Karena salah satu lengannya terputus dan tidak dapat disembuhkan. Semut rendahan, kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan. Dua orang dari klan pelindung abadi itu meraum dengan gila. Orang yang dipukuli hingga menjadi kabut berdarah juga melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya tidak dapat menyatu pada saat ini. Para dewa ketakutan tak tertandingi. Sial, apa yang terjadi? Musuh sebenarnya lebih kuat dari kita. Orang harus tahu bahwa mereka berasal dari klan pelindung abadi dan telah berkultivasi di kehampaan sepanjang tahun. Siapa yang bisa lebih kuat dari mereka? Kalau mereka berdua tidak punya token, mereka pasti tidak akan mengizinkannya masuk. 4366 Anak ini terlalu aneh. Ekspresi Lin Suan dingin. Kekuatan jiwa pedang naga meletus seperti dewa perang. Diagram Taiji kemudian berubah menjadi dunia dan terbang menuju tiga orang di depannya. Ketiganya berusaha sekuat tenaga menghindar, tetapi tetap saja mereka ditekan. Mereka bertiga ketakutan, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Lin Suan, di sisi lain, berjalan masuk. Pada saat itu, beberapa sosok berjalan mendekat dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, lima orang berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pria yang berjalan dengan gaya berjalan anggun. Begitu dia tiba, dia langsung mengerutkan kening. Ketiga temannya ternyata telah ditekan oleh seseorang. Siapa dia? Apakah ada yang membawa senjata raja bijak ke sini? Pada saat berikutnya, mereka menatap Lin Suan. Apakah itu kamu? Ekspresi orang-orang ini sangat aneh. Seharusnya tidak. Apakah anak ini sekuat itu? Ketiga orang yang ditekan itu berkata, Kakak, hati-hati ya, anak ini aneh banget. Bunuh dia, dia berani melukai kita. Ketiganya meraung dengan gila. Ketika pemuda di depan mendengar ini, wajahnya berubah dingin. Menyerang. Dengan suara gemuruh, keempat orang di belakangnya langsung bergerak. Empat prasasti dewa muncul di telapak tangan mereka. Dengan aura yang sunyi, mereka menekan langit dan bumi. Antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Tempat di mana Lin Suan berada diselimuti sepenuhnya. Diagram Teji berputar terus-menerus untuk melawan. Lin Suan, di sisi lain, mengayunkan pedangnya lagi. Naga itu meraung, dan pedangnya besar dan perkasa. Prasasti ilahi terpental dan mereka berempat memuntahkan darah. Lin Suan sangat kuat. Dia langsung menyerang pemuda di depan. Sangat kuat. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu menakutkan. Pemuda yang memimpin langsung marah. Tubuhnya bersinar seperti bintang. Kemudian, banyak rune muncul di sekelilingnya. Dia menyalurkan kekuatannya secara ekstrim. Cahaya pedang menyambar. Pemuda yang memimpin jauh lebih kuat dari yang lain. Namun, dibandingkan dengan jiwa pedang naga milik Lin Suan, itu masih belum cukup. Setelah sepuluh gerakan, dia langsung terpental. Diagram Teji berputar dan menekan semuanya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Adapun orang-orang dari klan penjaga abadi, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sepanjang hidup mereka. Di mata mereka, klan pelindung abadi mereka berada di atas sana. Bahkan jika mereka adalah klan kaisar, mereka masih membawa sedikit kesombongan. Belum lagi yang lainnya. Di mata mereka, mereka semua bagaikan semut. Namun, pada saat itu, semut-semut di mata mereka sebenarnya begitu kuat hingga mereka mampu menekan lebih dari selusin semut. Karena kalian tinggi dan perkasa, dan punya kekuatan yang sepadan, saya khawatir kalian tidak akan mampu mencapainya. Lin Suan menatap orang-orang ini dan mencibir dengan jijik di matanya. Hal ini membuat orang-orang tersebut muntah darah karena marah. Orang-orang itu berteriak marah dan mengancam, tetapi tidak ada gunanya. Lin Suan berbalik dan melambaikan tangan pada Guan Chang Hai dan Qin Sianer. Ayo pergi bersama. Mereka berdua menarik nafas dalam-dalam dan mengikutinya. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam. Orang-orang di sekitar saling memandang. Banyak dari mereka bahkan ingin mengambil tindakan karena ini adalah kesempatan terbaik. Tidak ada yang menghentikan mereka lagi. Namun, tokoh-tokoh generasi tua itu mengingatkan mereka bahwa klan penjaga abadi berhubungan dengan para dewa dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Jika mereka masuk sekarang, mereka sama saja dengan mencari kematian. Ketika yang lain mendengar ini, mereka pun berhenti dan hanya bisa menonton dari luar. Di mata mereka, bahkan jika Lin Suan dan dua orang lainnya masuk, mereka kemungkinan besar akan mati tanpa keraguan. Lin Suan tidak peduli dengan hal ini. Tujuannya jelas. Dia ingin datang ke kehampaan dan menemukan kekuatan yang dapat membantunya berkembang. Di belakang mereka, Qin Xianer bertanya apakah benar-benar ada dewa di dunia ini. Guan Changhai menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Namun, sikap orang-orang ini begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan klan kaisar. Orang bisa membayangkan bahwa identitas mereka kemungkinan besar luar biasa. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Mengapa dia harus takut pada klan pelindung dewa? Mereka bertiga bergerak sangat cepat dan berjalan hingga sampai ke dalam. Tak lama kemudian, pemandangan ajaib muncul di dalamnya. Pemandangan di sini sangat primitif, seolah-olah itu adalah era purba. Ada banyak orang berdiri di depan. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, orang-orang di depan juga menoleh. Di mata mereka, seharusnya orang-orang yang pergi berpatroli sebelum kembali. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan dan dua orang lainnya, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang ini? Pupil mata Gu Feng mengecil. Orang suci Al-Kaid juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Namun, sudut mulut Cao Tian Sheng melengkung membentuk senyuman. Selain itu, ada beberapa orang yang melihat ke arah mereka. Beberapa wajah mereka tampak familiar, dan beberapa lainnya tampak sangat asing. Tatapan orang-orang ini tertuju pada Lin Suan dan dua orang lainnya. Duan Chang Hai dan Qin Xianer segera merasakan tekanan. Itu karena tidak ada satupun orang di sini yang lebih lemah dari mereka. Mereka semua adalah eksistensi yang amat menakutkan. Lin Suan tidak peduli. Dia melihat sekeliling dan menyapa Cao Tian Sheng. Kemudian, dia melihat yang lain. Gu Feng, Santo Al-Kaid, dan yang lainnya tentu saja tidak perlu disebutkan. Dia sudah mengenal mereka sejak lama. Namun, dia juga mengenal beberapa orang lainnya. Dia hanya bertemu mereka satu kali. Mereka adalah beberapa orang yang pernah dilihatnya di Gua Primordial sebelumnya. Saat itu, mereka duduk di samping pelindung reinkarnasi. Mereka seharusnya bersama hancong. Ini berarti orang-orang ini pasti berasal dari bintang kaisar yang terkubur. Tidak heran mereka bisa datang ke sini. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa orang-orang dari klan pelindung abadi mengatakan bahwa jumlah orangnya sudah penuh. Tampaknya orang-orang dari bintang kaisar terkubur ingin memonopoli tempat ini dan tidak ingin orang-orang dari dunia roh sejati datang. Jika bukan karena identitas Gufeng sebagai anggota klan kaisar, dia tidak akan bisa datang ke sini. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur benar-benar tirani. Hancong dan yang lainnya juga menoleh. Ketika mereka melihat Lin Suan dan dua lainnya, mereka juga terkejut. Ternyata itu bocah itu. Mereka berteriak kaget. Orang lain bertanya, Hancong, siapa dia? Apakah kamu mengenalnya? Dari surga manakah dia berasal? Tidak. Asal-usulnya berbeda dengan kita. Dia berasal dari alam bintang kedua, kota suci. Mendengar ini, penghinaan muncul di mata orang-orang itu. Kota suci. Mereka benar-benar tidak menaruhnya di mata mereka. Salah satu dari mereka mencibir. Bagaimana mungkin orang seperti itu memenuhi syarat untuk datang ke sini? Orang-orang dari klan pelindung abadi juga mengerutkan kening. Seseorang berjalan mendekat dan berkata, Siapa yang mengizinkan kalian bertiga masuk? Apakah kalian punya token? Apakah kamu dari klan kaisar? Mendengar ini, Gufeng juga mencibir. Lin Suan berkata, Tidak perlu bertanya. Aku tidak punya token dan aku bukan dari klan kaisar. Aku berjuang untuk masuk. Orang-orang di luar itu sudah saya tekan. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan orang-orang dari bintang kaisar terkubur pun tercengang. Berjuang untuk masuk. Bocah ini berani sekali berkata begitu. Apakah dia tahu di mana tempat ini? 4367. Orang-orang dari klan penjaga abadi tercengang. Kau berani menyerang orang-orang kami. Kau sudah bosan hidup. Orang-orang ini memancarkan niat membunuh yang dingin. Guan Changhai tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan tertawa. Orang-orang sebelumnya bersikap sama terhadapku. Mereka semua ditekan olehku. Jika kau ingin menyerang, silakan saja. Jika aku terbunuh, itu karena aku rendah diri. Namun, jika kau ditekan olehku, kau akan menyesal menyerangku. Kau sedang mencari kematian. Kau pikir kau cukup pantas untuk mengatakan itu. Salah satu di antara mereka berlari mendekat dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan penakluk iblis. Dengan suara gemuruh, telapak tangan mengerikan yang mampu menekan 10 ribu setan itu jatuh menghantam. Namun, benda itu ditebas oleh pedang Lin Suan. Tubuh orang itu terbelah dua dan dia meraum dengan gila. Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berkata, Karena aku di sini, aku sudah membuat persiapan. Entah kau terima keberadaan kami dan biarkan kami melihat rahasia ketiadaan. Atau kau bisa menyerang kami. Aku tidak keberatan membuat keributan di sini. Tetapi jika kau menghancurkan apapun di ketiadaan, jangan salahkan aku. Lin Suan sangat kuat. Kata-katanya tampaknya telah menekan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dari klan pelindung abadi memasang ekspresi buruk. Sialan, orang ini berani bertindak begitu kejam di wilayah kita. Perlu diketahui bahwa bahkan orang-orang dari klan kaisar dan orang-orang dari bintang kaisar terkubur mengikuti aturan di sini. Namun, orang ini terlalu sombong. Bunuh dia. Krobek dia menjadi beberapa bagian. Biarkan semua orang tahu akibat bersikap sombong di ketiadaan. Namun, pada saat ini, dua sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Aura mereka bahkan lebih misterius. Jelaslah bahwa status mereka tidak biasa. Melihat kejadian itu, orang-orang dari klan pelindung abadi menoleh dan melihat. Pria itu berkata dengan dingin. Baiklah, hentikan. Namun, orang-orang lain ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajah lelaki itu menjadi muram. Apa, kau bahkan tidak mau mendengarkan aku? Ya, kami tahu. Orang-orang dari klan pelindung abadi menjadi sangat hormat. Kemudian, mereka melihat ke arah linsuan dan dua orang lainnya. Bocah, keberuntunganmu sangat bagus. Kali ini, aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu tinggal di sini. Namun, lebih baik kamu bersikap baik. Jika kamu berani bersikap sombong lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Linsuan juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria dan wanita di kejauhan dengan ekspresi bingung. Aura kedua orang ini memang kuat. Setelah kedua orang misterius itu selesai berbicara, mereka pergi dan tidak turun. Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Linsuan dan dua orang lainnya mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jauh di depan, ada ngarai yang sangat besar. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya, tetapi saat ini, semua orang sedang melihat ke ngarai itu. Jelaslah bahwa rahasia Voight Lens terletak di ngarai ini. Akan tetapi, orang-orang ini semuanya menunggu dan tidak masuk. Dia tidak tahu kenapa. Linsuan menunggu sebentar sebelum melangkah maju. Dia merasakan aura yang berasal dari ngarai itu menjadi semakin misterius, dan bahkan ada beberapa yang sangat familiar. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Saya tidak tahu, apa itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Melihat kejadian itu, warga sekitar pun tercengang. Nak, apa yang sedang kamu coba lakukan? Orang dari klan penjaga abadi berjalan mendekat lagi dan berkata dengan dingin. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tunggu di sini. Tidakkah kau lihat yang lain tidak berani bergerak? Linsuan mengerutkan kening. Ngarai ini sangat besar. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi satu atau dua orang untuk masuk, bukan? Kenapa? Beranikah kau menghentikanku? Tahukah Anda orang macam apa yang sedang bermeditasi di dalam? Apakah menurutmu kamu dapat mengganggu orang seperti itu? Jika kau masuk dan mengganggunya, aku khawatir kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, dengarkan kami dan berdirilah di sini dengan patuh. Kami melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Linsuan mengerutkan kening. Benarkah, orang macam apa yang begitu kuat? Aku benar-benar ingin melihatnya. Dengan itu, Linsuan melangkah maju. Orang-orang dari klan penjaga abadi sangat marah. Sialan, apakah kau benar-benar berpikir kami tidak berani menyerangmu? Sebelumnya, mereka tidak menyerang Linsuan karena si jenius dari klan penjaga abadi telah angkat bicara. Namun, sekarang, anak di depan mereka bersikap sangat sombong. Hal itu benar-benar membuat mereka marah. Oleh karena itu, seseorang segera menyerang. Dengan sekali tamparan, langit runtuh dan bumi retak. Banjir melanda Linsuan. Rasanya seolah-olah seluruh lautan telah tenggelam. Linsuan tidak terpengaruh. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, melepaskan api ilahi yang tak terbatas, yang sepenuhnya menekan banjir yang melonjak. Lalu, dia meraih ke depan. Lima hukum unsur terbang keluar dan membentuk gunung lima unsur, secara langsung menekan pihak lain. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Linsuan begitu kuat. Dia menekan rekan mereka dengan satu gerakan. Tidak heran dia bisa masuk dengan sangat mendominasi. Sosok Linsuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di tepi jurang. Namun, pada saat ini, seseorang menyerang lagi. Berhenti. Orang-orang kita sedang bermeditasi di dalam. Beranikah kalian menyerang kami? Orang yang berbicara adalah seorang pria. Matanya juga dipenuhi aura menghina. Dia duduk bersama Han Chong dan yang lainnya. Jelas, dia dari bintang kaisar terkubur. Setelah Linsuan mendengar ini, dia juga menoleh. Sosok berjubah biru itu berkata, Kau harus tahu siapa kami. Menurutmu apa konsekuensinya jika menyinggung kami? Apakah kamu mencoba menghentikanku? Aku sudah lama mendengar bahwa orang-orang dari bintang kaisar terkubur sangat kuat. Namun, aku belum memiliki kesempatan untuk bertarung. Sekarang, aku tidak keberatan bertarung. Mata Linsuan juga berseri-seri dengan cahaya dingin. Ia merasakan ada panggilan yang lebih besar dari dalam. Jelas, ada sesuatu di dalam yang sangat cocok untuknya. Oleh karena itu, dia harus masuk. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa begitu sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa begitu sombong? Sebelumnya, kami tidak menyerangmu karena kami ingin menunjukkan muka pada klan pelindung abadi. Sekarang setelah kau bertindak sembrono, sepertinya aku harus mengambil tindakan. Dia berjalan keluar, dan ada enam bintang berputar di telapak tangannya. Aura yang sunyi menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah telapak tangannya telah berubah menjadi alam semesta. Ledakan. Dengan sekali tamparan, langit berguncang. Ekspresi kinsianer dan yang lainnya berubah. Ini terlalu kuat. Inikah kekuatan orang-orang dari bintang kaisar terkubur? Linsuan melambaikan tangannya dan formasi sepuluh pedang mutlak berputar di sekelilingnya. Energi pedang yang mengerikan juga menyerbu. Itu bertabrakan dengan enam bintang lawan. Bercak-bercak besar kehampaan terkoyak saat kekuatan tak terbatas menyapu ke segala arah. Bagaimana mungkin sebuah bintang berani bersaing dengan matahari? Linsuan mendengus dingin dan tubuh ilahi sembilan yang berseri-seri dengan cahaya. Seperti matahari yang tak tertandingi, ia bersinar ke segala arah, menyebabkan bintang-bintang menjadi redup. Berengsek. Sosok berjubah biru dari bintang kaisar terkubur itu benar-benar marah. Dengan raungan keras, keenam bintang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Mereka bersatu seakan-akan telah berubah menjadi alam semesta kecil dan bergegas mendekat. Mata Linsuan berseri-seri dengan cahaya kemasan yang dapat melihat menembus segalanya. Ya, begitulah adanya. Sudah berakhir. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Pada saat yang sama, formasi sepuluh pedang mutlak meletus sekali lagi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. 4.368. Bisakah ini berakhir sekarang? Lucu sekali. Terutama orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Mereka dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Bisakah dia bersaing dengan mereka? Mereka tidak mempercayainya. Ketika lelaki berbaju biru yang menyerang itu mendengar ini, raut wajahnya berubah muram. Dia meraung marah dan menyerbu sekali lagi. Tubuhnya mengeluarkan cahaya yang mengerikan dan seluruh dunia berguncang. Namun, ekspresi Linsuan dingin dan dingin. Dia mendengus. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur hanya biasa-biasa saja. Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Ledakan. Segel penguasa manusia itu menamparkan ke depan. Cahaya yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Bahkan, ada suara yang dalam dan rendah yang terdengar dari ngarai. Seolah-olah ada dewa yang mengaum. Lingkungan sekitar mulai runtuh. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan orang-orang dari klan pelindung abadi menyipitkan mata mereka. Adegan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah nakal ini? Linsuan mengangkat alisnya. Aura ini tampaknya terkait dengan segel penguasa manusia miliknya. Tampaknya memang ada sesuatu di ngarai ini. Dia harus masuk. Pria berpakaian biru dari bintang kaisar terkubur terlempar oleh telapak tangan itu. Banyak retakan besar muncul di tubuhnya. Apakah dia terluka? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur berseru. Mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Linsuan sangat kuat. Segel penguasa manusia di tangannya bahkan lebih mengerikan. Siapa yang berani menyerang lagi? Suara dingin itu bergema ke segala arah. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Terutama di ngarai, ada suara. Hal ini membuat semua orang khawatir. Kalau mereka bertarung di sini, apakah itu akan berdampak pada orang-orang yang memahami di dalam? Oleh karena itu, orang-orang dari bintang kaisar terkubur tidak menyerang lagi. Jangan menyerang. Jika kamu memengaruhi yang lain, itu akan sangat merepotkan. Jadi, biarkan anak ini masuk dulu. Tunggu orang-orang kita selesai memahami. Saat itu, kita akan membunuhnya. Tidak ada satu orang pun di sekitar yang berani bergerak. Bahkan orang-orang dari ras pelindung abadi pun tercengang. Linsuan membawa Qin Sianer dan Guan Changhai. Ketiganya sekali lagi berjalan ke ngarai. Setelah masuk, mereka merasakan aura misterius menyelimuti mereka. Tempat ini terlalu tidak biasa. Qin Sianer berseru. Ada seseorang di depan. Guan Changhai juga terkejut. Linsuan juga menyipitkan matanya. Memang ada tiga orang di depan mereka. Mereka bertiga berdiri di posisi berbeda di ngarai dan mulai memahami. Apa yang mereka lihat? Qin Sianer terkejut. Linsuan berkata, Mereka mungkin tidak berani melakukan apapun di ngarai ini. Jadi kita aman di sini. Semua orang mulailah memahami. Selagi dia bicara, dia menarik nafas dalam-dalam sementara matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mulai melihat sekelilingnya. Lambat laun, ia merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Seolah-olah ia tidak lagi berada di ngarai, melainkan hamparan tanah yang luas. Suara yang memekakan telinga terdengar dari depan. Apa itu? Linsuan tercengang. Ia menemukan bahwa sebenarnya ada pertempuran besar yang terjadi di depannya. Lebih jauh lagi, pertempuran itu begitu mengerikan dan tidak dapat dibayangkan. Tiba-tiba, dia melihat seluruh dunia hancur berkeping-keping saat sebuah telapak tangan menghantam. Aura yang dibawa telapak tangan itu terlalu mengerikan. Itu seperti segel langit dan bumi, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Pada saat yang sama, Linsuan bahkan lebih terkejut. Itu adalah segel penguasa manusia. Dia terlalu terkejut. Dia menemukan bahwa salah satu dari dua pihak dalam pertempuran ini sebenarnya menggunakan segel penguasa manusia. Dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat segel manusia penguasa di sini. Apalagi digunakan oleh pakar yang tak tertandingi. Dia pernah mendengar dari Raja Bijak yang tak tertandingi bahwa sebuah pertempuran terekam di kehampaan ini. Itu adalah pertempuran antara dua ahli yang tak tertandingi 100 ribu tahun lalu. Sekarang tampaknya ahli yang tak tertandingi dari masa lalu benar-benar mampu menggunakan segel penguasa manusia. Mungkin segel penguasa manusia yang diperolehnya ditinggalkan oleh ahli yang tak tertandingi ini. Segel besar surga dan bumi turun dari langit dengan aura dominasi yang tak tertandingi. Namun, lawannya sama menakutkannya. Dia bukan orang lemah. Menghadapi segel yang mengerikan itu, sosok itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Kitab suci yang sebenarnya muncul, dan kemudian cahaya yang tak berujung mengembun menjadi cahaya pedang. Ia langsung menembus kekosongan. Serangan ini sungguh terlalu kuat. Aura yang dibawanya tidak lebih lemah dari segel penguasa manusia. Seolah-olah dapat menghancurkan sembilan langit. Teknik pedang macam apa ini? Lin Xuan juga terkejut. Dia adalah ahli dalam jalan pedang, dan dia bahkan memiliki jiwa pedang naga agung. Pada saat ini, ketika dia melihat pedang yang mengejutkan ini, dia juga terkejut. Pertarungan antara keduanya sungguh terlalu dahsyat. Tidak lama kemudian, Lin Xuan merasa bahwa dirinya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bahkan tubuhnya hampir retak. Berdengung. Saat berikutnya, dia terpental kembali, wajahnya pucat. Pemandangan di sekitarnya juga menghilang. Di sisi lain, Qin Xianer dan Guan Changhai juga pucat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Lin Xuan, aku melihatnya. Terjadi pertempuran yang mengejutkan, seru Qin Xianer. Lin Xuan menganggupkan kepalanya tanda setuju. Saya menduga jarak di sini terkait dengan jarak dari medan perang. Semakin dekat ke Ngarai, semakin dekat jarak untuk menyaksikan pertempuran, dan semakin kuat tekanannya. Dalam sekejap, mereka mengerti aturan di sini. Guan Changhai terkesiap, kami sudah cukup jauh dari Ngarai, dan itu sudah sangat mengerikan. Saya jadi penasaran, bagaimana tiga orang di depan kita ini bisa bertahan. Mereka memandang dengan rasa ingin tahu. Aura ketiga orang itu juga luar biasa, tetapi mereka jelas berbeda. Dua orang datang dari tempat yang sama, dan aura orang lainnya sangat mirip dengan orang-orang dari klan penjaga abadi di luar. Di antara ketiga orang itu, satu orang merupakan ahli dari klan penjaga abadi, dan dua lainnya berasal dari bintang kaisar terkubur. Di antara ketiga orang itu, seorang wanita adalah yang paling jauh. Dia berdiri di sana dan duduk bersila. Tubuhnya gemetar, tetapi dia masih mampu bertahan. Dua orang lainnya pucat, dan keringat mengalir di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah menghadapi banyak tekanan untuk mencapai langkah ini. Ini adalah kesempatan langkah, jadi kita harus segera memahaminya. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Qin Xianer dan Guan Changhai juga mengangguk. Selanjutnya, mereka bertiga mulai memahami. Qin Xianer dan Guan Changhai secara alami dapat melihat tempat pertempuran itu. Akan tetapi, hampir mustahil bagi mereka untuk membudidayakan segel penguasa manusia. Mereka hanya bisa memahaminya dari pertarungan antara kedua ahli tersebut. Barangkali bukan mereka saja, yang lainnya juga sama. Satu-satunya orang yang mampu mengolah segel penguasa manusia dan memperkuatnya adalah Lin Xuan. Karena Lin Xuan telah memperoleh jejak warisan segel penguasa manusia, dia mampu melakukannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengolahnya. Tujuan Lin Xuan kali ini adalah untuk memperkuat dan menyempurnakan segel penguasa manusianya. Meskipun dia telah memperoleh jejak warisan, dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengan sosok pertempuran dari 100 ribu tahun yang lalu. Sekarang ada seorang ahli yang bisa menggunakannya berkali-kali di depannya, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan demikian, Lin Xuan melupakan segalanya dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Tentu saja, selain segel penguasa manusia, ada juga pedang yang mengejutkan itu. Lin Xuan juga tidak melewatkannya. 4.369 Bisakah ini berakhir sekarang? Lucu sekali. Terutama orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Mereka dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Bisakah dia bersaing dengan mereka? Mereka tidak mempercayainya. Ketika lelaki berbaju biru yang menyerang itu mendengar ini, raut wajahnya berubah muram. Dia meraung marah dan menyerbu sekali lagi. Tubuhnya mengeluarkan cahaya yang mengerikan dan seluruh dunia berguncang. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin dan dingin. Dia mendengus. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur hanya biasa-biasa saja. Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Ledakan. Segel penguasa manusia itu menamparkan ke depan. Cahaya yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Bahkan, ada suara yang dalam dan rendah yang terdengar dari ngarai. Seolah-olah ada dewa yang mengaum. Lingkungan sekitar mulai runtuh. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan orang-orang dari klan pelindung abadi menyipitkan mata mereka. Adegan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah nakal ini? Lin Xuan mengangkat alisnya. Aura ini tampaknya terkait dengan segel penguasa manusia miliknya. Tampaknya memang ada sesuatu di ngarai ini. Dia harus masuk. Pria berpakaian biru dari bintang kaisar terkubur terlempar oleh telapak tangan itu. Banyak retakan besar muncul di tubuhnya. Apakah dia terluka? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur berseru. Mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Lin Xuan sangat kuat. Segel penguasa manusia di tangannya bahkan lebih mengerikan. Siapa yang berani menyerang lagi? Suara dingin itu bergema ke segala arah. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Terutama di ngarai, ada suara. Hal ini membuat semua orang khawatir. Kalau mereka bertarung di sini, apakah itu akan berdampak pada orang-orang yang memahami di dalam? Oleh karena itu, orang-orang dari bintang kaisar terkubur tidak menyerang lagi. Jangan menyerang. Jika kamu memengaruhi yang lain, itu akan sangat merepotkan. Jadi, biarkan anak ini masuk dulu. Tunggu orang-orang kita selesai memahami. Saat itu, kita akan membunuhnya. Tidak ada satu orang pun di sekitar yang berani bergerak. Bahkan orang-orang dari ras pelindung abadi pun tercengang. Lin Xuan membawa Qin Xianer dan Guan Changhai. Ketiganya sekali lagi berjalan ke ngarai. Setelah masuk, mereka merasakan aura misterius menyelimuti mereka. Tempat ini terlalu tidak biasa. Qin Xianer berseru. Ada seseorang di depan. Guan Changhai juga terkejut. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Memang ada tiga orang di depan mereka. Mereka bertiga berdiri di posisi berbeda di ngarai dan mulai memahami. Apa yang mereka lihat? Qin Xianer terkejut. Lin Xuan berkata, mereka mungkin tidak berani melakukan apapun di ngarai ini, jadi kita aman di sini. Semua orang mulailah memahami. Selagi dia bicara, dia menarik nafas dalam-dalam sementara matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mulai melihat sekelilingnya. Lambat laun, ia merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Seolah-olah ia tidak lagi berada di ngarai, melainkan hamparan tanah yang luas. Suara yang memekakkan telinga terdengar dari depan. Apa itu? Lin Xuan tercengang. Ia menemukan bahwa sebenarnya ada pertempuran besar yang terjadi di depannya. Lebih jauh lagi, pertempuran itu begitu mengerikan dan tidak dapat dibayangkan. Tiba-tiba, dia melihat seluruh dunia hancur berkeping-keping saat sebuah telapak tangan menghantam. Aura yang dibawa telapak tangan itu terlalu mengerikan. Itu seperti segel langit dan bumi, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Pada saat yang sama, Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Itu adalah segel penguasa manusia. Dia terlalu terkejut. Dia menemukan bahwa salah satu dari dua pihak dalam pertempuran ini sebenarnya menggunakan segel penguasa manusia. Dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat segel manusia penguasa di sini. Apalagi digunakan oleh pakar yang tak tertandingi. Dia pernah mendengar dari Raja Bijak yang tak tertandingi bahwa sebuah pertempuran terekam di kehampaan ini. Itu adalah pertempuran antara dua ahli yang tak tertandingi 100 ribu tahun lalu. Sekarang tampaknya ahli yang tak tertandingi dari masa lalu benar-benar mampu menggunakan segel penguasa manusia. Mungkin segel penguasa manusia yang diperolehnya ditinggalkan oleh ahli yang tak tertandingi ini. Segel besar surga dan bumi turun dari langit dengan aura dominasi yang tak tertandingi. Namun, lawannya sama menakutkannya. Dia bukan orang lemah. Menghadapi segel yang mengerikan itu, sosok itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Kitab suci yang sebenarnya muncul, dan kemudian cahaya yang tak berujung mengembun menjadi cahaya pedang. Ia langsung menembus kekosongan. Serangan ini sungguh terlalu kuat. Aura yang dibawanya tidak lebih lemah dari segel penguasa manusia. Seolah-olah dapat menghancurkan sembilan langit. Teknik pedang macam apa ini? Lin Suan juga terkejut. Dia adalah ahli dalam jalan pedang, dan dia bahkan memiliki jiwa pedang naga agung. Pada saat ini, ketika dia melihat pedang yang mengejutkan ini, dia juga terkejut. Pertarungan antara keduanya sungguh terlalu dahsyat. Tidak lama kemudian, Lin Suan merasa bahwa dirinya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bahkan tubuhnya hampir retak. Berdengung. Saat berikutnya, dia terpental kembali, wajahnya pucat. Pemandangan di sekitarnya juga menghilang. Di sisi lain, Qin Sianer dan Guan Changhai juga pucat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Lin Suan, aku melihatnya. Terjadi pertempuran yang mengejutkan, seru Qin Sianer. Lin Suan menganggupkan kepalanya tanda setuju. Saya menduga jarak di sini terkait dengan jarak dari medan perang. Semakin dekat ke Ngarai, semakin dekat jarak untuk menyaksikan pertempuran, dan semakin kuat tekanannya. Dalam sekejap, mereka mengerti aturan di sini. Guan Changhai terkesiap, kami sudah cukup jauh dari Ngarai, dan itu sudah sangat mengerikan. Saya jadi penasaran, bagaimana tiga orang di depan kita ini bisa bertahan. Mereka memandang dengan rasa ingin tahu. Aura ketiga orang itu juga luar biasa, tetapi mereka jelas berbeda. Dua orang datang dari tempat yang sama, dan aura orang lainnya sangat mirip dengan orang-orang dari klan penjaga abadi di luar. Di antara ketiga orang itu, satu orang merupakan ahli dari klan penjaga abadi, dan dua lainnya berasal dari bintang kaisar terkubur. Di antara ketiga orang itu, seorang wanita adalah yang paling jauh. Dia berdiri di sana dan duduk bersila. Tubuhnya gemetar, tetapi dia masih mampu bertahan. Dua orang lainnya pucat, dan keringat mengalir di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah menghadapi banyak tekanan untuk mencapai langkah ini. Ini adalah kesempatan langkah, jadi kita harus segera memahaminya. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Qin Xianer dan Guan Changhai juga mengangguk. Selanjutnya, mereka bertiga mulai memahami. Qin Xianer dan Guan Changhai secara alami dapat melihat tempat pertempuran itu. Akan tetapi, hampir mustahil bagi mereka untuk membudidayakan segel penguasa manusia. Mereka hanya bisa memahaminya dari pertarungan antara kedua ahli tersebut. Barangkali bukan mereka saja, yang lainnya juga sama. Satu-satunya orang yang mampu mengolah segel penguasa manusia dan memperkuatnya adalah Lin Xuan. Karena Lin Xuan telah memperoleh jejak warisan segel penguasa manusia, dia mampu melakukannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengolahnya. Tujuan Lin Xuan kali ini adalah untuk memperkuat dan menyempurnakan segel penguasa manusianya. Meskipun dia telah memperoleh jejak warisan, dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengan sosok pertempuran dari 100 ribu tahun yang lalu. Sekarang ada seorang ahli yang bisa menggunakannya berkali-kali di depannya, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan demikian, Lin Xuan melupakan segalanya dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Tentu saja, selain segel penguasa manusia, ada juga pedang yang mengejutkan itu. Lin Xuan juga tidak melewatkannya. 4370. Suatu hari kemudian, Lin Xuan membuka matanya dan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum duduk bersila lagi. Kemudian, sosoknya muncul dalam gambar pertempuran dari 100 ribu tahun yang lalu. Namun kali ini jaraknya bahkan lebih dekat. Seperti ini, setiap dua hari, Lin Xuan akan melangkah maju beberapa langkah. Sepuluh hari kemudian, Lin Xuan telah melampaui angka sebelumnya. Sebelumnya, ada tiga orang yang duduk bersila di sana. Saat ini, dia sudah melampaui salah satu dari mereka. Masih ada dua orang di depannya. Hui Yue merasakan kekuatan yang sangat mengerikan itu dan segera membuka matanya. Kemudian, keringat mengalir di wajahnya. Sangat mengerikan, seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Sudah 100 ribu tahun berlalu, tetapi dia masih sangat menakutkan. Tempat ini sungguh terlalu mistis. Meskipun dia berasal dari bintang kaisar terkubur, dia harus mengakui bahwa tempat ini membuatnya merasa sangat misterius. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada orang lain di depannya? Dia mengenali dua orang di depannya. Namun, pada saat ini, sosok ketiga telah muncul dan berdiri di depannya. Seseorang telah melampaui dia. Siapa itu? Apakah itu temannya? Namun, sosok itu sangat asing baginya. Dia bahkan ingin melihat wajah orang itu dengan jelas. Akan tetapi, dia tahu bahwa meskipun dia tidak jauh, beberapa anak tangga itu sangat sulit untuk dilewati. Sialan, siapa itu? Dia terlalu terkejut. Mungkinkah ada ahli lain dari klan penjaga abadi yang telah masuk? Itulah yang seharusnya terjadi. Dia menduga hanya orang-orang dari klan penjaga abadi yang bisa melampauinya. Lagipula, kelompok orang ini mendapat kesempatan datang ke sini untuk memahami sejak mereka dilahirkan. Namun, meskipun itu adalah seseorang dari klan pelindung abadi, Huiyue tidak mau menerimanya. Dia memutuskan untuk melampaui pihak lain. Pada saat berikutnya, dia menutup matanya dan mulai memahami lagi. Tidak lama setelah dia menutup matanya, Lin Xuan membuka matanya lagi dan terus berjalan maju. Tak lama kemudian, ia melampaui orang kedua yang datang sebelumnya. Pada saat ini, orang kedua membuka matanya. Wajahnya juga menjadi pucat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, dia tercengang. Dia menemukan bahwa seseorang telah melampauinya. Siapa itu? Apakah orang itu dari bintang kaisar terkubur? Jing Chi tiba-tiba menoleh dan menemukan Huiyue masih di sana. Lalu siapa orang ini? Dia hanya melirik sekilas dan menyadari bahwa Lin Xuan adalah orang asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini berarti mereka bukan dari klan penjaga abadi. Mereka pasti orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Apakah ada pakar lain dari bintang kaisar terkubur yang datang? Sialan, orang ini ternyata begitu kuat hingga dia bisa melampauinya. Dia menggertakkan giginya dan segera menelan pil obat untuk memulihkan auranya. Dia siap untuk mengejar lagi. Lin Xuan, di sisi lain, sama sekali mengabaikan mereka berdua. Pada saat itu, dia benar-benar tertegun. Ini karena dia menyadari bahwa saat dia bergerak maju dan semakin dekat ke medan perang, dia dapat merasakan bahwa pertempuran di depannya juga berubah. Selain serangan pedang yang menggetarkan langit, Teng Ying, kedua jagoan ini juga telah menggunakan dua jurus pamungkas lainnya. Suatu sosok berdiri di depannya seperti dewa pedang. Suaranya yang dingin bergema di seluruh dunia. Segel manusia penguasa memang layak menjadi teknik pamungkas yang diwariskan dari zaman kuno. Dia memang kuat. Di sisi lain, sosok seperti dewa perang itu juga berkata, pedang tak terkalahkanmu juga sangat menakutkan. Meskipun kau tidak berhasil mendapatkan pedang naga besar, kekuatanmu cukup untuk mengejutkanku. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia terlalu terkejut. Pada jarak ini, dia benar-benar bisa mendengar percakapan antara keduanya. Ternyata pedang yang menggetarkan langit itu disebut jurus tak terkalahkan. Yang lebih mengejutkan adalah ahli pedang ini pernah ingin mendapatkan jiwa pedang naga agung. Namun, dia gagal. Dia tahu bahwa jiwa pedang naga agung sangat kuat. Mereka yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang terkuat di dunia. Dia bisa dianggap sangat beruntung karena bisa mendapatkannya. Dia tidak menyangka bahwa dua orang pakar tiada taraf yang ditemuinya ternyata berhubungan dengannya. Pada saat ini, ahli pedang yang tak tertandingi di depannya berbicara lagi. Selain pedang tak terkalahkan, aku punya beberapa jurus lagi. Kamu juga harus mencobanya. Benarkah begitu? Dari keempat segel kuno, selain segel penguasa manusia, kebetulan aku tahu satu jurus lagi. Mengapa kau tidak mencobanya juga? Sosok yang menyerupai dewa perang itu juga berbicara dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, aura kedua orang itu berubah lagi. Tubuh pendekar pedang yang tak tertandingi itu membawa aura yang sangat menakutkan. Aura itu berubah dari kekuatan yang sebelumnya tak terkalahkan menjadi penampilan yang abadi dan tak terkalahkan. Seolah-olah itu akan berlangsung selamanya. Jurus ini disebut tak dapat dihancurkan. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi kehilangan kilaunya. Di sisi lain, ahli seperti dewa pertempuran juga membentuk segel dengan telapak tangannya. Akan tetapi, itu bukan lagi segel manusia penguasa, tetapi segel jenis lain. Di dalam segel tangannya, sebuah gunung muncul dan mulai membesar. Seperti gunung dari zaman dahulu kala, auranya sangat mengerikan. Ia langsung menekan dan menindas segala sesuatu. Ini adalah anjing laut pelukan gunung. Itu adalah dua teknik hebat lainnya. Suaranya sangat merdu, dan terus bergetar di antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, semua yang ada di depannya tidak dapat dilihat. Lin Suan mundur selangkah, dan wajahnya berubah pucat. Dia tiba-tiba membuka matanya. Itu sungguh mengerikan. Cahaya yang sangat dingin muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa segel penguasa manusia hanyalah salah satu dari empat segel kuno. Selain itu ada pula anjing laut pelukan gunung. Dia harus mempelajarinya. Selain itu, ia juga ingin memperoleh jurus tak terkalahkan dan jurus tak terhancurkan. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan fisiknya secara ekstrim. Kemudian, dia melangkah maju beberapa langkah lagi. Sial, bagaimana ini mungkin? Ketika Jing Chi melihat pemandangan ini, raut wajahnya menjadi sangat jelek. Sudah sangat sulit baginya untuk melangkah maju, tetapi pihak lain masih mampu mengambil dua langkah berturut-turut. Sial, bagaimana orang ini melakukannya? Dan di belakangnya, Wanyu memuntahkan seteguk darah tua. Dia memaksa dirinya untuk berjalan maju. Pada akhirnya, dia terluka dan tidak punya pilihan selain mundur. Namun, tepat pada saat ini, sosok misterius di depan berdiri. Dia adalah seorang wanita yang punggungnya menghadap ke semua orang. Pada saat ini, dia melangkah maju tiga langkah lagi dan duduk bersila lagi. Bahkan Lin Xuan pun terkejut dengan pemandangan dihadapannya. Siapakah sebenarnya orang ini? Dia tidak terburu-buru. Ia yakin bahwa dengan diberi waktu, ia pasti akan melampaui partai lainnya. Selanjutnya, Lin Xuan mulai memahami empat teknik ilusi dari seratus ribu tahun yang lalu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dua bulan telah berlalu. Pada bulan pertama, Qin Xianer dan Guan Changhai tidak tahan lagi. Mereka tidak dapat terus memahami. Jika tidak, tubuh dan jiwa mereka akan hancur. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meninggalkan ngarai itu. Namun, untungnya orang-orang dari klan penjaga abadi di luar tidak menyerang mereka. Hal ini membuat mereka berdua bisa bernapas lega. Meski kini wajah mereka pucat dan sedikit terluka, mereka tetap sangat bahagia. Hal ini karena pemahaman pada bulan sebelumnya telah membuat mereka memperoleh banyak hal. Meskipun tidak ada peningkatan dalam kultivasi mereka, penerapan dan kinerja kemampuan ilahi mereka jelas lebih baik dari sebelumnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.